Halo teman-teman kita kali ini cerita tentang kura-kura lagi Aduh udah gigit tangan saya jadi tadi ada yang tanya di video sebelumnya apa iya kura-kura saya ini bisa hidup di darat dalam jangka waktu yang lama dan bisa tahan nggak makan selama 5-7 hari oke sambil kita kasih makan ya nah ini biasanya gini teman-teman ya setiap seminggu sekali atau mungkin lima hari atau mungkin suka-suka saya ya itu dia saya taruh dalam ember seperti ini ya dari pagi tadi pagi sudah kasih saya kasih makan dan sekarang ini sore saya kasih makan lagi tapi nggak nggak banyak ya udah kenyang ya nanti setelah ini mau saya kasih yang tempatnya yang di darat nanti jadi teman-teman yang kemarin penasaran seperti apa sih tempatnya di darat kalau dia nggak mati nanti saya kasih tahu setelah ini biar dihabiskan dulu saya kemarin juga heran atau dan bingung ya kalau dilihat dari bentuk kakinya ini hewan ini di air saya coba brosing brosing juga begitu ini adalah hewan air artinya tempatnya di air tapi eh jadi darat cukup lama juga nggak masalah kalau saya lihat dia itu seperti kata ya mirip kata jadi kalau di darat tuh kalau panas dia akan eh apa itu mengkais-kais tanah lalu membenamkan diri di tanah gitu seperti kata mirip banget dengan kata jadi ini saya kasih makan cat food kadang ya ada usus ada ikan kalau nggak gitu ya bisnis itu sarden kucing itu yang lima ribuan terus sekali makan habis cuman saya ngasihnya ya nggak tentu seminggu minggu sekali kadang dua minggu sekali gitu kalau cat food seperti ini ama sayur itu sering ya jadi seingat saya aja maksudnya yang sampai lima atau satu minggu nggak kasih makan tuh kadang saya pas repot gitu aja nah seperti ini saya juga nggak tentu kadang dua hari sekali kadang tiga hari sekali tapi eh seingat tempat saya gitu aja nanti satu hari saya rendam kayak gini saya kasih makan pagi dan sore setelah itu saya lepas lagi di eh tempat yang yang kering itu ya yang maksudnya yang di darat Oke teman-teman kita lanjutin di tempatnya Oke jadi ini tempatnya yang di darat teman-teman ya boleh lihat ini bekas kolam gitu jadi keliling ada tembok nah disini juga saya jadikan kandang jadi ada burung-burung ini sekitar disini nah gini ya dia jadi nggak bisa jalan jauh cuma di sekitar sini aja dan ini tempatnya teduh ya teman-teman jangan jangan sampai terlalu panas karena kasian karena ini memang ewan air kalau saya lihat kalau terlalu panas jadi kasihan cuman memang dia sukanya berjemur tapi bukan berarti tempatnya yang kering keruntang dan sangat panas nah ini ada saya kasih bak air segini nanti kadang dia berendam disitu lalu keluar lagi ah sukanya dia dini ini ini tanah dia bisa naik ya batu batas setinggi ini dia bisa naik lompat ke sana itu ada tanah dip mengapa ya mengais-ngais tanah gitu lalu dia masuk di dalamnya menimbun tubuhnya ini sampai ketutup tanah biasa yang dia lakukan itu saya nggak tahu mungkin dia kepanasan atau gimana ya tapi eh selama ini saya lihat dia sehat-sehat saja juga dan enggak ada masalah gitu jadi ya ya saya perawatannya akhirnya kayak gini cuma santai gini ini kura-kura udah umur delapan tahunan kemarin pernah lepas dari kecil tuh ya masih segini itu lepas dan saya temukan lagi udah udah umur segini enggak ternyata dia cuma di sekitar pekarangan rumah saya dan itu kering temen-temen saya nggak tahu dia makan apa dia sembunyi dimana tapi tiba-tiba saya temukan lagi udah udah segini dan ini saya yakin kura-kura saya dulu karena ini saya beli waktu anak saya masih kecil sekarang sudah kelas 2 SD nah ini gede banget ya jadi teman-teman yang tadi penasaran eh tempatnya gimana kok bisa seminggu nggak makan dia nggak mati dipikir saya itu nipu atau gimana buat cerita bohong ya jadi tempatnya hanya seperti ini jalan-jalan bebas nanti kalau yang saya lihat temen-temen ya kalau dia di darat seperti ini dia kulitnya itu menjadi sangat keras dan mudah mengelupas maksudnya mudah ganti kulit jadi pertumbuhannya lebih cepat saya bandingkan dari yang selalu tinggal di air itu beda banget teman-teman boleh coba saya juga enggak tahu kalau yang kecil bagaimana tapi teman-teman bisa mencoba dengan airnya ini diperbanyak lagi ya jadi kalau mungkin kurang-kurangnya masih terlalu kecil dia akan eh aman gitu karena banyak air jadi biarin dia memilih sendiri saat kapan sampai naik di darat saat berjemur butuh tempat yang kering kapan dia masuk ke air biarin dia milih sendiri yang penting eh habitatnya sudah kita sediain ya baik di darat maupun di daer dan ini tempatnya luas banget dia bisa jalan-jalan kemana-mana oke teman-teman sementara sampai disini dulu silahkan eh kalau ingin tanya silahkan tulis di kolom komentar terima kasih telah menonton video kami semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih